Intro Gubernur Jambi Haji Zumi Zola Zulkifli mengharapkan agar seluruh camat di Provinsi Jambi untuk bersikap proaktif dalam mendorong pelaksanaan pembangunan melalui inovasi-inovasi yang mereka miliki agar kedepannya perkembangan pelaksanaan pembangunan di daerahnya bisa berjalan lebih baik lagi. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Zola saat membuka Rapat Koordinasi atau Rakor Camat Semester 2 se-Provinsi Jambi tahun 2017 bertempat di Ruang Mayang Mangurai Kantor Bapeda Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini Gubernur Zola didampingi oleh Wakil Gubernur Jambi Haji Fahrori Umar menyerahkan piagam, tropi, uang pembinaan kepada camat teladan se-Provinsi Jambi tahun 2017. Peringkat pertama diraih oleh camat beram hitam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Henry Ponda SSTPMH. Peringkat kedua diraih oleh camat nipah panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kamarudin SSTPMH. Dan peringkat ketiga diraih oleh camat pangkalan jambu Kabupaten Merangin, Edi Suprapto Esos. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Batanghari, Wakil Bupati Bungo, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, dan para undangan lainnya. Tadi saya sudah sampaikan kepada BIPP, cuman bisa tidak camat itu bisa melaporkan selain kepada Pak Bupati, Bisa melaporkan kepada kami, misalnya program-program pembangunan di daerah, di camatan masing-masing itu apa, khususnya untuk program dari pemerintah provinsi dan juga dari pusat, misalkan ada apa. Misalkan tadi bantuan untuk pertanian kan mesti kita pantau betul. Nah komunikasi ini menjadi solusinya, dan dilaporkan kepada saya dan Bapak Wakil, kalau memang ada permasalahan, kita carakan solusinya, seperti apa. Jangan sampai nanti ada APBN masuk ke Jambi, tapi tidak jalan, kan tidak pergi kita juga nantinya. Bagaimana cara kita meminta lagi bantuan dari pusat, kalau ternyata gagal, misalkan itu, kita berharap tidak terjadi. Perlu ada kerjasama, dan dia harus minta kepada pacamat, untuk dapat berkoordinasi dengan para kades dan usaha yang kades. Dari Jambi, Elisa Monika Triberata TV. Salam Triberata.